Saudara inflasi Kota Pontianak pada bulan Februari tahun 2024 mencapai angka 2,12 persen. Satu di antara komoditi yang mempengaruhi peningkatan nilai ini adalah beras. Pemerintah Kota Pontianak mengaku inflasi pada tahun 2024 mencapai 2,12 persen. Angka ini meningkat sekitar 0,03 persen dibanding periode sebelumnya, yang tercatat sekitar 2,09 persen. Sejumlah komoditi ikut mempengaruhi nilai inflasi yang terjadi di antaranya bawang putih dan beras. PJ Wali Kota Anis Sofian menjelaskan agar tetap stabil potensi kenaikan harga barang akan ikut diantisipasi, seperti cabai, gula, minyak goreng, daging hingga telur. Ia berharap nilai ini bisa dipertahankan hingga penghujung bulan Februari atau menjelang bulan puasa nanti. Banyak sisi sebetulnya, sebetulnya inflasi ini kan ada 400 lain. Teman yang kita bahas di rapat koordinasi ikan berkaitan dengan beras, bawang putih, bawang merah, gula, minyak makan, kemudian juga ikan tongkol, saik kemayur. Tapi sebetulnya ada perapatan itu untuk jember pengaruh terhadap ikan pasir ini. Yang tidak disorot itu adalah terkait dengan kenaikan harga pesawat. Garang disorot. Tapi untuk yang kumpul di bahan pokok itu hampir setiap minggu dibahas. Selain berkoordinasi dengan berbagai pihak, Pemkot memastikan terus memantau harga maupun stok sembako di pasaran. Hadapun faktor lain penyumbang inflasi di kota Pontianak ialah angkutan udara atau tiket pesawat. John Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat